Pandemi Corona membangkitkan keperluan lembaga negara untuk membantu sesama. Bantuan sedianya disalurkan bagi kalangan yang terdampak Corona. MPR RI meluncurkan program peduli lawan COVID-19 sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. MPR mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan sebagian rizkinya melalui donasi pulsa. Sejak diluncurkan Senin kemarin, program ini telah mendapatkan 800 ribu partisipan yang memberikan donasi. Nantinya donasi ini disalurkan melalui ojek online dan aplikasi penghimpun donasi. Kegiatan MPR RI peduli lawan COVID-19 sendiri merupakan kontribusi MPR dalam menghadapi pandemi COVID-19. MPR RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta bergotong royong membatu sesama. Peduli adalah bagian dari stimulan ya, untuk bisa merangsang seluruh pihak, untuk bisa ikut berpartisan aktif dalam rangka ikut menyelesaikan. Dalam meluncurkan program MPR RI peduli, para pimpinan serta anggota MPR turut sukarela menyumbangkan gaji dan pendapatannya untuk kepentingan bersama dalam menghadapi COVID-19. MPR berharap kegiatan ini menginspirasi lembaga kementerian dan tokoh lain melakukan hal serupa bergotong royong, memberikan kesejahteraan pada rakyat. Dari Jakarta, Nila Matsuna dan Pandu Laras, Ainews melaporkan.